Halo semuanya, welcome back to my channel dan kali ini aku akan membahas tentang efek ya, terutama di pengaturan nih, biasanya kalau kita menggunakan smartphone kentang ya pastinya bakal nge-lag banget di game ini ya, karena efek-efek itu sekarang sangat banyak banget, dan pastinya game ini bakalan berat ya karena warnanya juga banyak banget gitu guys, grafiknya makin parah gitu ya dan langsung disini aku akan membahasnya oke, tapi sebelum itu ya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di pojok, di pojok warna merah tulisannya, subscribe guys ya, disini aku akan membahas cara untuk meringankan game state of survival dan pastinya banyak dari kalian nge-lag guys ya, langsung saja disini kita akan cek di bagian profile kalau kita udah klik di bagian profile kita klik di pengaturan kemudian di permainan dan sebelumnya pernah aku komen juga sih untuk developernya biar efeknya tuh dihilangkan eh beneran cuy efeknya sekarang itu dihilangkan sama developernya oke, biar lebih jelas lagi langsung aku akan praktekkan disini ya semuanya mode aku on-kan ya efek pemukiman ini dan kalau kita cek ya langsung efeknya bakalan seperti ini nah efeknya bakalan seperti ini ada sayapnya juga tuh kan ada sayapnya dan berat kelihatan banget sih ini makin berat banget karena efek-efeknya ya ada efek sayap ada efek lingkaran itu membuat berat banget ya tuh kan nge-lag juga soalnya menggunakan mode 60 fps juga sih ini tuh kan efek-efek sayapnya terus lingkarannya juga lingkaran setannya makin banyak sekarang ya dikit-dikit lingkaran setan baru cuy dikit-dikit baru terus lingkaran setannya ini ini naganya kenapa ya ini sayap 2 naganya oke dan langsung disini aku akan men non-aktifkan coba ya ini tampilannya bakalan seperti apa ya di bagian tampil tampilkan sentinel ini ya menara dan efek pemukiman pemain lain kalau kita klik disini ya itu bakalan seperti ini juga nah untuk efeknya udah mulai hilang ya seperti sayapnya ya ini sayapnya udah mulai hilang dan lingkarannya beberapa juga udah mulai hilang ya jadi gamenya ringan cuy tuh kan gak berat banget jadinya kalau aku cek-cek tuh kan sayap-sayapnya juga udah mulai hilang tuh kan tapi sebenernya di game ini sih memperlihatkan seperti itu ya padahal itu bakalan bagus banget kalau sayap-sayapnya itu muncul sayang banget kalau kita itu menghilangkan tampilan itu ya menonaktifkan efek-efeknya tapi kembali lagi tuh tujuannya biar gamenya biar gak nge-lag banget buat kalian yang ingin top up game State Observable aku merekomendasikan Sansuke Gaming Show ya ini dia lapak terpercaya aku pastinya murah cepat aman dan legal guys kali ini Sansuke Gaming Shop ada promonya via login dan harganya seperti ini guys murah banget kan kalian cukup kirimkan akun kalian kemudian bayar selesai guys ya mohon kalian langsung masuk ke akun kalian dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya kunjungi websitenya di www.sansukegamingshop.com untuk via ID-nya guys dan jangan lupa untuk masukkan kode promo sos underscore sansuke untuk mendapatkan potongan harga dan jangan lupa untuk follow instagram sansukegamingshop official nah mumpung masih ada promo buruan order sebelum kehabisan guys kemudian kalau di atasnya kita menonaktifkan itu akan menampilkan haki doang loh tampilan imbe pemain lain gitu ya itu bakalan menampilkan haki semua dia itu gak menggunakan skin sama sekali dan gamenya makin ringan banget cuy setelah aku cek cek ini dia wih ringan banget cuy tapi kembali lagi ini efeknya memang semua sudah hilang tapi agak ada yang kurang jadinya ya karena efek-efeknya dihilangkan cuy gak jadi srek banget gitu ya untuk memperlihatkan skinnya ya jadinya default semuanya cuy tapi gamenya makin ringan banget kalau aku cek-cek disini makin ringan banget tuh semuanya kelihatan gitu ya haki berapa dan haki hakinya doang cuma haki kita doang sih yang gak berubah disini haki dan efeknya kita doang ya yang gak berubah tapi yang lainnya berubah jadi kita gak tahu teman kita itu menggunakan haki apa terus sayap apa efek-efeknya itu ya dan lingkaran setannya itu dia gunakan lingkaran apa gitu jadi kita gak tahu ada plus ada minusnya untuk di fitur terbaru kali ini ini aku cek juga ini si Mike kenapa dia keluar dari aliansi orangnya keluar si Michael kok bisa keluar nih orangnya kenapa ini coba aku akan tanya dulu orang-orangnya kenapa kok bisa keluar orangnya si Michael dan aku akan cek lagi biasanya kalau di musim salju itu bakalan ada juga matikan musim salju kalau kita matikan itu pastinya gak berat banget dan biasanya yang buat berat itu di mode grafik baru itu pastinya berat banget kalau kita gunakan mode versi lama itu menurut aku sih ringan mode lama tapi di mode grafik baru ini sangat berat banget dan sayangnya disini gak ada mode 3D aku kira mode 3D itu bakalan diglobalkan sama developernya ternyata enggak cuma state tertentu doang yang diterapkan state-state tertentu aja jadi gak semua orang bisa menggunakan state of survival 3D tapi menurut aku yang 3D itu buat pusing mungalan lihat-lihatnya menggunakan fitur 3D tersebut oke guys itu dia sedikit info dari aku untuk fitur menurut aku ada minus ada plusnya di fitur tersebut untuk meringankan game state of survival ini ya setidaknya kita itu mainnya lancar gak terlalu berat banget dan api kita gak terlalu dipaksa terima kasih sudah menonton video ini saksikan video berikutnya di intro tf see you next time guys bye-bye selamat menikmati